Halo sahabat Aryan, hari ini Aryan berada di Kota Timur di ruang kerja tempat di Kota Timur Alhamdulillah daya yang bersambut setelah berjumpa Bumdes Tepian Terap Saat pameran Bumdes Kaltim di Big Mall Banyak inspirasi yang kami dapatkan dari informasi tentang desa Tepian Terap Ada dua pesannya Pak yang akan Aryan sampaikan bahwa Sejauh ini, sebuah desa itu pasti punya potensi dan karakteristik desanya masing-masing Nah terkait dengan desa secara keseluruhan Pak Ibutin Terutama di Kota Terap Bagaimana Bapak memberikan motivasi kepada warganya Agar warganya sadar akan potensi-potensi yang diberkati Dan ini terbukti sejak 2015 ternyata Bapaklah yang memotivasi Secara umum bagaimana Bapak memotivasi warga-warga desa untuk jeli Yang pertama Bumdes itu setengah wajib untuk disiapkan di masa depan Dan Alhamdulillah beberapa desa kita sudah punya Bumdes Ya selain daripada tadi Tepian Terap yang sudah disampaikan Yang memiliki mikro-hidro Selanjutnya beberapa Bumdes yang lain Saya ambil contoh desa Tepian Langsar Ini luar biasa Bumdesnya kerjasama dengan perusahaan Mereka mengelola Mengelola wisata Mengelola usaha pertumbunan dan sebagainya Ini Bumdes Kegiatan di lapangan banyak sekali Silahkan mereka berkaryasi Memanfaatkan potensi yang ada Karena itu tadi Saya katakan di Magic Lab Semua ada Sehingga Sayang kalau Bumdes tidak memanfaatkan ini Satu lagi Pak Dengan keberadaan potensi-potensi desa Dan di era digitalisasi ini Pak Terutama kaum milenial Bagaimana Bapak mendorong OPD ini Agar memanfaatkan momen-momen ini Apalagi dengan momen konten-konten di media sosial Yang sudah terbukti Dan posting media sosial disambut oleh teman-teman media Bagaimana Pak Bagaimana Bapak agar kaum milenial ini Bisa terdorong untuk bergerak dan mendukung Ya jadi Terkait dengan perkembangan informasi teknologi Saya berharap Dari beberapa yang sering kita sampaikan Dari pembawaan itu mungkin Pemimpul juga Selalu memberikan arahan Kepada kaum milenial Agar bermain ini Dalam kerangka Untuk memberikan Dukungan pembangunan Ya Ataupun Kalau memang ada Ada kritikan Tapi kritikan yang Yang pembangun Yang positif dan sebagainya Tapi kita tidak bisa menghindar Karena ini eranya Era digital Nah yang kedua Kita juga kemarin di bidang pertanian Juga Ternyata pertanian sekarang Sudah merambah ke pertanian digital Sudah merambah Nah Dan Beberapa di antaranya di kubil ini Para petani milenial kita Yang sudah memperbaiki historik dari dunia Dan mereka juga Terkoneksi dengan Ini luar biasa Ya Dari kita sekarang Ya saya terima kasih Artinya Pemanfaatan ini Sangat positif juga Untuk bidang-bidang tertentu Yang dulu Mungkin tidak sempat kita pahami Pertanian kok bisa Ternyata pertanian digital Baik Selamat pertanian Motivasi dari Bumat di Kota Timur Cara ikhnya dan sebagiannya kita Jadikan pegangan dan Manfaatkan media informasi Media online Atau di era digital ini Untuk mendukung kemajuan dan kekembangan Dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh